Intro Halo pemirsa Grid Otto Kembali lagi bersama saya Ruslan Pada tips kali ini saya akan menerangkan Cara mendeteksi shock breaker belakang Yang sudah mulai bocor atau rusak Nah mau tau gimana caranya Saksikan terus video berikut ini Nah cara mendeteksi yang pertama itu Bisa saat kita menggunakan motor saat berkendara di jalan Nah motor itu biasanya bantingannya terasa terlalu cepat Berbaliknya atau terlalu lambat Nah itu tandanya shock mulai bocor atau sudah terlalu keras Karena lama-kelamaan kalau bocor itu minyaknya berkurang Jadi shock otomatis akan menjadi keras Nah kalau mau melihat gimana bocor atau tidak Kita bisa lihat secara langsung dari fisiknya Ikuti terus yuk Nah untuk mendeteksi langsung dari melihat fisik shock breakernya Kita bisa melihat bagian dalam shocknya nih Bila ada oli yang mengalir atau melumasi disini basah terlihat Nah itu tandanya shock breakernya sudah mulai bocor Nah penyebab dari shock breaker bocor ini salah satunya Yaitu adalah debu ya Motor jarang dicuci itu debu lama-lama merusak seal Jadi di shock ini itu terdapat seal Nah seal yang lama-lama terkena debu dia akan rusak Nah nanti ya lama-lama olinya akan keluar Jadi shock bisa bocor Nah pemirsa tadi itulah cara mendeteksi shock breaker belakang Bila mengalami bocor Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Grid Auto Terima kasih